Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Insan di channel video gurumu Nah pada kesempatan kali ini saya akan unboxing sebuah board Nah disini ada paketnya, belum saya buka Nanti kita unboxing bersama-sama Oke langsung saja saya akan buka dulu packingnya Biar kita lihat dalamnya seperti apa Intro Nah seperti inilah penampakan dari luar dusnya Oke seperti biasa saya akan perlihatkan dulu luar dusnya Jadi biar ke penasaran saya perlihatkan dulu luarnya Yang pertama disini adalah merknya Dolis Yaitu Dolis yang sudah tak diragui untuk kualitasnya Dan yang pasti disini sudah diperlihatkan garansi 2 tahun dari Dolis Nah ini ada spesifikasi singkatnya Jadi bisa kita lihat disini Yaitu operating power 220-240V 50 atau 60Hz Cocok untuk buat di Indonesia Dan kapasitasnya 550W Nanti kita cek wattnya Nah disini ada no load speed Atau kecepatan tanpa beban Atau biasa disebut RPMnya 0-2800 itu Jadi speednya bisa diatur dari 0-2800 RPM Jadi kita bisa mainkan Nah untuk kapasitas drillnya Atau matabor maksimalnya dia 13 mili Dan paling kecilnya 1,5 mili Disini ada maksimul drilling depth Nah untuk kayu 25 mili Dan lainnya ini seperti besi 13 mili Untuk merknya yaitu Dolis model BA670 Jadi ini model atas serinya Firman Design Oke luarnya sampingnya gak ada lagi nih Hanya seperti ini Oke langsung aja saya akan platkan dalamnya Yang pertama disini kita mendapatkan drill handle-nya Atau untuk pegangannya Ini pegangannya Oh disini kita mendapatkan stoppernya Stoppernya adanya disini Ini untuk stopper atau untuk mengukur kedalamannya Ada unitnya Unitnya lumayan antep Oke disini kita mendapatkan pembuka kunci Atau pembuka cuknya Untuk mengencangkan dan mengendorkan cuk Jadi seperti ini Pasti udah tahu Buat kalian yang belum tahu Ini fungsinya untuk seperti ini Jadi untuk mengencangkan, membuka, atau menutup Ini preembolnya atau manual book Untuk seri BA670 Saya perhatikan dulu nih Ini bagian-bagiannya Mungkin kalian ada yang gak penting untuk membaca ini Tapi saya perhatikan juga Siapa tahu ada yang mau lihat Ini ada spare partnya Dan ada keterangannya Jadi kalau ada yang rusak Ini kita tinggal cari disini Mana yang rusaknya Dan satu lagi disini ada kartu garansi Kartu garansinya ini perlu kita kirim Ini syarat-syarat garansinya perlu dibaca Biar gak salah paham Syarat garansi Oke, dibaca Di-pause videonya Ini untuk layanan service center-nya disini Nama registrasi barang Bahannya juga mantep nih Mantep Disini kita mempunyai reversible Untuk forward reverse Jadi kita bisa memutar balik dari cuknya ini Atau boranya ini Putar arah seperti itu Jadi bisa dilihat nih Kalau ini buat keluar Jadi ntar boranya keluar Panahnya ke dalam Yang seperti ini Dalam berarti dia menusuk Ini forward Dan ini reverse Oke, seperti itu Dan disini juga ada penguncinya Ini RPM kita bisa atur Dan disini ada pengunci Ya, kalau ditukang sekali Dia akan membuka Sama seperti bor pada umumnya Tapi disini antep banget Ini keren Nah, ini ada speknya lagi Saya perhatikan speknya Biar gak penasaran Siapa tau ada yang lengkap video Nah, untuk angkernya Dia 550 Watt Oke, cukup tangguh Oke, untuk bodinya juga Sangat ramping nih Bisa dilihat nih Sangat kecil Dan untuk gegaman tangan saya ini Sangat pas Dan saklarnya Atau suitenya ini Tidak terlalu berat Jadi bisa kita atur Jadi tekan sedang Atau tekan sedikit Dia pelan Sampai kita tekan full Dia akan putaran penuh Dan ini untuk automatic speednya Jadi kita gak usah pegel-pegel Kalau ngebor lama Tapi ini untuk putaran full Bisa di automatic switch Disini ada air flow systemnya Bisa dilihat ini kipasnya nih Dia jaraknya gak terlalu jauh Sehingga daya semburannya Atau kipasannya Dia sangat kencang Nah, disini untuk pengaturan drill Atau impact drill Jadi untuk impact Atau drill biasa Jadi kalau yang impact tuh Dia agak Ngejot-ngejot ya Seperti ini Berarti ini menggunakan impact Kalau yang seperti ini Drill biasa Dia didorong gak bisa Nah, ini kita pasang Ini kita putar ke sini Sampai ini melonggar Oke, ini udah longgar Kita masukin aja begini Nah, ini bisa kita atur Sesuai selera Posisinya mau begini Atau bisa begini Atau begini Jadi bebas sesuai selera Bagusnya disini ada penguncinya juga nih Anti-slip Ada pengunciannya Jadi sudah bisa diatur Gak slip Jadi kita mau ngebornya Seperti ini Ini kita kencangin dulu Handlenya Baru kita bor Oke, saya coba dulu Putar kosong Wanginya kencang Bagus Jadi gak terlalu panas Oke, mantap Bagus Untuk sirkulasinya Dijamin Bor ini gak akan panas Karena ini Nyedotnya kencang Dan membuangnya Anginnya juga besar Masuk sini Keluar ke sini Dan di atasnya juga ada Ventilasinya Untuk air flow-nya Ada banyak Dari kanan Kiri Atas Jadi input-nya Dan input-output-nya Ada dua Kanan-kiri Dan ini penampakan Cuknya Oke, lurus Oke, mantap Saya akan uji Watt-nya Menggunakan Wattmeter yang ini Ini tes tanpa beban Ini saya reset dulu Kenal Oke, udah reset Ini RPM Sedang RPM rendah Tambah Sedang Tambah Kencang Semakin Kencang Semakin Kencang lagi Semakin Kencang lagi Semakin Kencang lagi Watt-hack-nya 220 Watt Oke, kita cek Ampere-nya Kalau ampere-nya Berapa ya Kita cek Ampere Dari RPM rendah Air tanpa rendah Tambah air Tambah speed Tambah speed lagi Tambah speed lagi Tambah speed lagi Ampere tertingginya 1 ampere Voltage Tegangan rumah saya Segini Coba drop Voltage-nya Berapa Oke, bagus Tidak terlalu drop Sekitar Sekitu Dan untuk Max ampernya Top max watt-nya Itu 550 Watt Nah, untuk ampere Itu tergantung Dari beban Jadi, semakin Berat beban-nya Maka ampere Yang dicapai Dia akan mencapai Maksimalnya Misalnya Abis kita Ngebor tembok Dia pasti Ampernya Semakin tinggi Karena beban tembok Itu biasanya Agak berat Ketimbang dari Mengebor besi Tapi tergantung Ketebalan juga Misalnya kita Mengebor Plat tebal Dia bakalan Gede juga Ampernya Kita tes putaran Balik Atau Forward reverse-nya Saya coba Ini Saya putar pelan dulu Saya balik Mantap Nah, untuk memutar Baik putaran motor Seharusnya kita Sampai mati dulu Kalau sudah mati Baru kita balik Kalau masih ada Sisa putaran Langsung kita putar balik Dia akan Merusak Angkurnya Jadi cepat rusak Dan carbon Dan berasnya juga cepat habis Dan kita juga Ngebor Jangan langsung Tergesa-gesa Atau jangan langsung Ngebor kencang Tapi kita gunakan RPM pelan Terlebih dahulu Lama-lama kencang Sesuai kebutuhan Tapi jangan sampai kencang banget Nanti mata bornya Cepat habis Nah, kita gunakan RPM sedang Kalau sudah kemakan Baru kita tambahin Kecepatan Dengan cara itu Maka Angkur akan lebih awet Dan juga mata bor Nggak cepat patah Tapi kalau kecepatan tinggi Biasanya untuk Ngebor beton Kita perlu kecepatan tinggi Oke, berikutnya Saya akan uji Bor ini pada Objek lain Misalnya seperti beton Dan lain-lain Karena ini Bor impact drill Maka nanti saya akan Ngetes di tembok Biar tahu hasilnya Apakah oke atau enggak Oke, langsung saja Kita ke TKP Come on Nah, disini Sudah saya siapkan Beberapa adapter Dan beberapa mata bor Nanti kita akan coba Ngebor di tembok Dan juga ngebor Menggunakan adapternya Seperti ini Blur cutter Seperti ini Atau yang Turbo shear Seperti ini Turbo shear Untuk memotong plat Atau Untuk rivet juga bisa Terima kasih telah menonton Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton